Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, beliau akan sharing tentang manajemen penerbitan OTS 3 sampai jam 11. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat atau bisa langsung setelah Pak Arief Denugin mengampaikan materinya. Untuk warut dan tempat, kami persilakan untuk Pak Arief Denugin mengampaikan materi tentang manajemen penerbitan OTS 3 dari submit kemudian review, editing sampai pasif di OTS 3. Silahkan Pak Arief Denugin mengampaikan materi. Ya, terima kasih Mas Yuris atas kesempatan dan waktunya untuk berbicara di webinar kali ini terkait dengan manajemen penerbitan OTS 3. Setelah dipaparkannya, tadi profil singkat saya seperti yang Mas Yuris ceritakan tadi, saya juga sebenarnya adalah basicnya adalah pengelola jurnal. Yang dulunya adalah menggunakan OTS 2, sekarang movement jadi OTS 3. Memang pertama kali untuk menggunakan OTS 3, kita mungkin akan gagap ya, kembali dari nol. Yang tadinya menjadi OTS 2, terus menjadi OTS 3 gitu ya. Tapi semuanya itu akan mudah manakala kita sudah mengenal prinsip dari publikasi itu sendiri. Jadi kalau prinsip publikasi itu kan ada beberapa proses ya, yang editing, layout, terus kemudian proses review, terus kemudian proofread, hingga nanti publish. Kalau di OTS 3 namanya adalah production. Nah memproduksi sebuah naskah untuk dijadikan layak publish. Nah langsung saja saya akan share materi. Nanti materi saya akan bagikan ya melalui panitia ya, nanti panitia bisa membagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi terkait dengan manajemen publikasi OTS 3, baik tiga sekian gitu ya, ada beberapa yang harus dilalui. Jadi di OTS 3 ini Bapak Ibu itu sebenarnya dalam satu naskah itu bisa dikerjakan oleh banyak orang. Dan itu terlihat semuanya by prosesnya. Jadi nanti pada saat penilaian di akreditasi jurnal ilmiah itu akan kelihatan dan sangat-sangat mudah terbaca apakah jurnal ini atau kan naskah ini dikerjakan oleh petugas-petugas yang telah ditugasi oleh pengelola jurnal itu sendiri atau pimpinan redaksi atau editor in chief. Oke kita akan membahas yang tadi ya, pokok pembahasan kali ini kita akan membahas dari user rule, submit artikel, proses artikel ya. Proses artikel itu ada review, editing, proofread, layout gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah produksi artikel atau publish. Nah, jadi ini materi ya, ini materi yang Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, e-journal sama online jurnal ya, e-journal itu seperti ini, saya tidak akan menjelaskan semuanya, saya akan skip di sini. Nah, jadi begini Bapak Ibu semua, mungkin di OJS 2 tidak mengenal yang namanya yang ini, beberapa hal yang ini. Mungkin ada beberapa peran dalam OJS yang tidak ada di dalam OJS 2. Nah, jadi begini, ini saya akan terkait pemahaman yang ada di dalam sebuah, mungkin Bapak Ibu perlu adanya sebuah SK ya, SK surat tugas atau menugasi seorang untuk mengelola di dalam jurnal kita, tentunya itu bagi dosen sangat berpengaruh besar, apalagi mendapatkan kum di dalam kum bagian pengabdian masyarakat. Itu sudah jelas di POP agar, belasnya pun juga terbaca demikian. Nah, di dalam kursus OJS 3 ataupun OJS 2 gitu ya, memang kita akan mengenal yang dinamakan editor ya, jurnal manager, section editor, copy editor, editor proofread, reviewer, author, sama dengan administrator. Jadi Bapak Ibu di dalam OJS 3 tentunya Bapak Ibu harus memiliki beberapa orang-orang yang nanti ahli di dalamnya. Nah, kemudian yang berikutnya, antara manajemen situs di OJS 3 memang kita harus membedakan antara editor dengan section editor. Karena nanti kalau Bapak Ibu menugasi sebuah editor, nanti akunnya, jadi Bapak Ibu kan tentunya membatasi ya editor itu biar jangan melihat naskah yang ada di dalam sebuah OJS-nya. Jadi hanya bisa melihat naskah yang ditugasi oleh editor insif atau pimpinan redaksinya saja. Jadi naskahnya satu yang ditugasi ke editor ya sudah satu. Nah, tetapi beda kalau di OJS 3, kalau rulenya adalah dia editor, misalnya Arief Zainuddin ya, rulenya sebagai editor. Nah, editor saya bisa melihat nih naskah semuanya akan masuk. Jadi submit, terus kemudian dari proses apapun, kalau saya rulenya sebagai editor, editor saja, itu akan terlihat. Satu. Kedua, si editor ini pun bisa men-setting yang dinamakan jurnal manager. Editor ini pun juga bisa melakukan setting pada jurnal manager atau manajemen situsnya. Jadi memperbaiki layout tata bahasa dan yang tampilannya di dalam website itu pun juga bisa editor. Tetapi beda dengan yang dinamakan editor bagian atau section editor. Jadi section editor ini yang saya katakan bahwa, apa, yang bisa dikatakan bahwa naskah yang ditugasinya bisa terhanya terlihat oleh orang atau editor bagiannya saja. Editor bagian tidak bisa melihat naskah yang masuk atau tidak bisa mengatur dari settingan dalam website tersebut. Nah, itu bedanya antara section editornya yang di OJS 3 ya. Jadi Bapak-Ibu, kita harus bisa menugasi siapa yang akan jadi editornya. Nah, makanya dari beberapa jurnal, teman-teman pengelola jurnal, walaupun tertulisnya di dalam halaman sebuah editorial team atau editorial board atau Dewan Editor, rulenya di dalam sistem beliau adalah section 2G, section editor. Editor bagian. Nah, inilah berbedanya. Nah, terus kemudian kalau reviewer, ya, reviewer ini pun juga sama ya tugasnya menilai naskah secara subtantifnya. Nah, terus kemudian copy editor dan proof rate. Nah, saya akan jelaskan yang lebih lanjut. Ini ya. Oke, saya lanjutkan saja yang ini. Nah, jadi begini Bapak-Ibu semuanya. Di dalam sebuah OJS 3-nya, kita ada beberapa bagian ya. Yang pertama misalnya, naskah masuk nih. Naskah masuk, terus kemudian naskah masuk ini nanti si editor, semuanya diawasi oleh editor. Proses semuanya. Tapi naskah masuk itu akan diterima oleh editor pertama dulu. Ya, editor ini siapa? Silakan Bapak-Ibu pilih orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengelola sebuah jurnal tersebut. Ya, bisa pimpinan redaksi atau editor in chief atau editor yang lainnya, silakan saja. Karena nanti dari editor ini, dia bisa menugaskan section editor. Ya, section editor ini yang nanti akan bertanggung jawab bisa memilih reviewer. Ya, reviewer. Terus kemudian untuk setelah selesai dalam reviewer, dia akan dilakukan ini. Siapa tugasnya? Jadi Bapak-Ibu semua, ini yang saya lingkari di sini. Ini ada orang-orang yang bertugas untuk mengelolanya. Contoh reviewer pertama, ya orang B. Nah, ini seperti ini. Nah, terus kemudian copy edit. Ya, copy edit siapa sih yang berperan? Copy editor dong. Nah, di dalamnya juga harus ada penulis yang bisa mengetahui diskusi perbaikan naskah yang sedang diedit. Nah, terus kemudian layout. Nah, ini layout. Kenapa author tidak ini, tidak berperan? Ya, karena biar jurnal tersebut ini konsisten dengan template naskahnya. Nah, kemudian yang proofreading. Yang proofreading ini terlibatnya dari author. Karena biasanya kalau saya mengatur naskah, jadi proses membaca ulang sebuah naskah sebelum dipublikasikan itu sangat penting ya. Jadi ada perspektifnya author, ada perspektifnya proofread. Nah, proofread. Kalau bahasa Inggris, saya akan terlebih dahulu lempar kepada proofread yang ahli bahasa Inggris. Dibaca dulu, grammarnya sudah betul apa tidak. Nah, kalau sudah selesai di dalam proofread, itu kan ada track change. Di track changes yang di Microsoft Word, ya ada menu itu. Jadi, merubah sesuatu nanti biar itu autor bisa memahami, oh ternyata ada kesalahan kata terkait grammar saya. Nah, tetapi biar si penulis ininya paham, subtansinya paham, ini proofread itu mengubah katanya di bagian mana dan maknanya apakah hilang atau tetap. Makna dari tulisan tersebut. Maka harus dikembalikan kepada penulis hasil proofreadnya. Kalau di sana penulisnya sudah tidak ada diskusi, artinya sudah, oh ya, bagus hasil proofreadnya. Barulah nanti dikirim kepada layout atau untuk proses di production atau di publish, dijadwalkan di dalam terbitan yang akan datang. Nah, ini secara teori seperti ini Bapak-Ibu semua. Nah, sekarang tinggal bagaimana perannya pada saat seorang penulis melakukan submit di dalam OCS 3. Nah, Bapak-Ibu bisa melihat matri saya begini. Kita di dalam penulis, penulis itu memang harus paham jurnalnya itu menyediakan menu bagaimana login dan bagaimana register seorang penulis. Nah, tentunya di dalam jurnalnya harus ada menu khusus yang dinamakan author godline boleh yang menyampaikan bahwa, oh ini loh ternyata jurnalnya cara register sebagai penulis itu seperti ini. Ini langkahnya banyak di, banyak kendala teman-teman di penulis ya khususnya di Bapak-Ibu dosen, ini terkait dengan OCS 3 itu kadang bingung untuk register sebagai seorang penulis. Oke, saya tampilkan dulu sebentar. Oke, jadi Bapak-Ibu inilah tampilan saya contohkan di jurnal saya yang OCS 3. Templatenya seperti ini, nah yang maksud saya itu adalah yang make submission ini. Jadi Bapak-Ibu itu kalau misalnya ingin jurnalnya bisa diliri sama penulis, yang khusus di OCS 3 tolong ditimbulkan bagaimana cara register seorang penulis. Nah, saya lanjut begini, nah jadi Bapak-Ibu setelah, 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 halo. Oke, sudah. Jadi setelah mengisi ya, mengisi identitas seorang penulis gitu ya, nah kemudian Bapak-Ibu akan ditampilkan tampilan seperti ini. Di OCS 3 langsung di klik new submission, new submission yang ini, terus kemudian berikutnya. Oke, di dalam new submission Bapak-Ibu nanti akan ditampilkan tampilan menu yang seperti ini default ya, defaultnya sebagai OCS 3. Nah, section Bapak-Ibu bisa dibuat artikel terus kemudian macam-macam ya, tapi tolong di dalam submit agar manajemen database artikel yang masuk itu rapi, baik, maka naskah yang masuk itu langsung dipilih ke section artikel. Nah, kemudian Bapak-Ibu diwajibkan untuk mencekni semua ini. Ini adalah wajib. Wajib untuk diisi seorang penulis yang akan submit ke jurnal kita. Nah, terus kemudian comment for the out editornya, Bapak-Ibu bisa menganjurkan silakan ditulis bebas ya, atau ada pesan khusus yang harus disampaikan kepada editor. Contoh, misalnya di dalam jurnal bisa memiliki kebijakan fast track, monggo saja bisa dituliskan di dalam situ atau dianjurkannya. Nah, kemudian yang berikutnya. Kemudian setelah tadi mengisi semua, akan dilakukan unggah file atau upload file. Bapak-Ibu ya, di sini bisa memilih ada artikel komponennya. Artikel komponen ini, ini sudah default Bapak-Ibu. Artikel komponennya ini sudah default di OJS 3 atau standarnya demikian. Tetapi Bapak-Ibu sebenarnya sebagai jurnal manager, itu bisa membuat komponen baru. Jadi kalau misalnya ada jurnal yang menerbitkan terkait dengan misalnya ada copyright transformnya, itu silakan saja ditambahkan, copyright transform ditambahkan di sini. Jadi ada dua file dalam satu kali unggahannya. Jadi silakan Bapak-Ibu bisa menambahkan ini bebas. Nah, kemudian kalau sudah selesai, nanti kalau komponennya dipilih, maka nanti akan muncul pilih file. Pilih file, kemudian sudah dipilih file tersebut, lalu diklik continue. Jangan lupa Bapak-Ibu menganjurkan klik continue di dalam sebuah unggah file ini atau tahap upload submission file-nya. Nah, terus kemudian di step kedua, Bapak-Ibu memang akan ditampilkan yang file ini, namanya. Jadi Bapak-Ibu besok, nanti pada saat misalnya akan akreditasi, ini akan terlihat Bapak-Ibu sebenarnya siapa yang unggah. Nama si penulis ini akan tertera di dalam file pertama yang dikirimkan kepada editor. Karena standarnya, standarnya di dalam OJS 3, jadi di sini nama siapa yang mengunggah atau penulisnya, terus kemudian ini nama filenya. Nah, biasanya kan kalau di OJS 2, itu kan akan muncul angka yang di sini. Tetapi di OJS 3, ini akan terbaca semua. Siapa yang unggah, press release-nya apa, maaf, nama filenya apa, kemudian setelah itu diklik continue. Saya rasa sudah yakin ya, diklik continue, terus kemudian confirm, di dalam menu confirm ini Bapak-Ibu bisa langsung klik complete. Nah, kemudian selanjutnya setelah proses unggah file selesai, diklik complete, Bapak-Ibu masih ada step berikutnya yang harus dilengkapi. Nah, tadi hasilnya adalah ini ya, hasil filenya ini, terus kemudian diklik save and continue, setelah save and continue sudah selesai, maka akan diarahkan ke tahap tiga, yaitu menginput metadata dari naskah. Dari naskah, Bapak-Ibu bisa menuliskan judul naskahnya apa, terus kemudian yang kolom prefix ini dikosongkan saja. Ini banyak membuat bingung bagi pengelola jurnal. Penulisnya saja bingung, apalagi pengelola jurnalnya. Terus urgent enggak, Pak? Kalau kita menggunakan metadata dari naskahnya yang diimport ke OCS3, ini cukup dari judul saja, sama yang di bawahnya. Tentunya yang ada tanda bintang merah, itu yang wajib diisi. Tapi kalau misalnya title, misalnya judul utamanya, biasanya kan ada naskah yang judul utama dan ada subtitlenya. Subtitle itu bisa ditulis di sini. Itu tergantung dari naskah itu sendiri. Jangan mengada-ngada misalnya satu judul dipenggal jadi dua, jadi dua kalimat, ditaruh satu kalimatnya di sini, enggak boleh. Tetapi kalau di dalam naskahnya itu memuat subtitlenya, silakan saja subtitlenya dituliskan di sini. Nah, terus kemudian, disini ada kemudian yang abstrak. Nah, kemudian abstrak. Ini silakan di copy paste, silakan saja. Di copy paste atau ditulis ulang, silakan saja. Nah, kemudian ini begini ya Bapak-Ibu ya. Jadi kalau misalnya standarnya OCS3, biasanya ada yang rata kiri, rata kanan, gitu ya. Ada yang rata kiri semuanya rapi, ada juga yang rata kiri saja, kanannya agak putus. Itu standarnya biasanya seperti itu OCS3. Maka di dalam pengaturan manajemen situsnya, Bapak-Ibu bisa di custom itu silakan saja. Bisa. Untuk ditampilkan seindah mungkin. Nanti saya akan contohkan di akhir. Nah, kemudian yang berikutnya, konfirmasi. Kalau sudah semua metadata semua diisi ya, dari daftar pustaka, terus kemudian kata kunci, sudah selesai, baru diklik konfirmasi. Kemudian diklik konfirmasi, setelah itu baru akan ditampilkan seperti ini. Kalau sudah tampilannya seperti selesai ditampilkan di step 5 seperti ini, Bapak-Ibu sudah dinyatakan konfirmasi dalam mengunggahnya. Tetapi jangan digeser secara manual ya, tetapi adalah otomatis ya. Karena di OCS3 itu bisa digeser manual, langsung di step 5 pun juga bisa sebenarnya. Nah, terus kemudian kita sudah masuk di dalam, naskah tersebut sudah terkirimkan di dalam pengelola jurnal, selanjutnya adalah bagaimana cara mengelola naskahnya. Nah, jadi mengelola naskahnya Bapak-Ibu bisa saja melihat tampilannya di dalam submission ini. Submission yang naskah yang baru masuk tadi ini, ini anasegmen, artinya belum ditugasi oleh siapapun, ya Bapak-Ibu, di sini bisa klik yang ada di sini. Judulnya nanti bisa diklik, terus kemudian nanti akan diarahkan seperti ini. Submission filenya, tadi yang saya katakan ya, bahwa naskah siapa yang mengunggah itu akan terlihat, nama penulisnya, terus kemudian judul atau nama filenya, ini bisa terlihat. Terus kemudian Bapak-Ibu, Oke, sebentar ya Bapak-Ibu ya, saya akan tampilkan yang di websitenya saja langsung. Jadi ada, terlihat ya Bapak-Ibu ya, websitenya. Oke, ini yang biasa saya latihan yang sudah saya, Oke, yang misalnya. Jadi ini di dalam sebuah zunalnya, Oke, jadi ini. Jadi naskah tadi yang sudah masuk di sini tampilannya, Nah, kemudian Bapak-Ibu kalau seandainya didownload misalnya, didownload terus kemudian ada kekurangan di dalam naskah tersebut, Bapak-Ibu bisa langsung di sini, diklik add discussion. Add discussion, contoh ya, contoh dari saya gini ya. Ini yang sudah saya buat. Oke, contoh untuk membuat sebuah diskusi di dalam naskah yang baru masuk, Bapak-Ibu bisa memilih siapa yang akan ditugasi, ya, atau partisipannya siapa. Jadi di sini saya akan membuat dua, tiga orang ya. Pertama adalah editor itu saya sendiri, editor bagian adalah kawan atau petugas jumlahnya. Terus kemudian penulis, jangan lupa Bapak-Ibu men-check list-nya ini. Siapa orang yang akan terlibat di dalam diskusi. Contoh, bagaimana sih di dalam komentar diskusi yang pertama ini, Bapak-Ibu bisa hanya memberikan catatan, misalnya naskah, template naskah kepada penulis. Silakan memperbaiki naskah agar sesuai dengan template naskah. Dalam jurnal ini. Nah, Bapak-Ibu bisa mengunggahnya template naskahnya di sini. Kemudian langsung di-klik OK. Oke, contoh seperti ini. Pastikan email yang setiap diskusi ini terkirim sebagai notifikasi kepada penulis atau petugas dalam jurnal ini. Jangan sampai tidak terkirim. Karena biasanya juga petugas jurnal atau penulis jarang ngecek kalau tidak ada notifikasi ke email beliau. Nah, setelah selesai dan sudah dirasa memperbaikinya, maka Bapak-Ibu klik send to review. di-klik send to review. Naskahnya yang mana? Yang akan dikirim kepada reviewer. Nah, Bapak-Ibu jangan lupa. Naskahnya dihilang. Ini tergantung dari kebijakan Bapak-Ibu ya. Apakah naskah tersebut dihilangkan namanya, identitas penulisnya itu munggu saja sih. Silakan Bapak-Ibu. Terus kemudian diunggah di dalam ini. Menu unggah file. Nah, unggah file ini, Bapak-Ibu, ini kan ada dua ya. Jadi, persepsinya adalah ini tidak mengganti naskah yang sudah ada. Artinya yang naskah lama itu tetap. Tetapi kalau yang di bawah ini, ini ditimpa. Ya, replacement gitu loh. Jadi, saya biasanya menggunakan this is not a revision of an assistive file. Maka akan diunggah file yang mana. Nah, silakan sampai dilakukan tahap tiga atau konfirmasi. Setelah selesai, maka Bapak-Ibu bisa klik send to review. Oke, kita tunggu. Setelah klik send to review, Bapak-Ibu, sebagai editor atau section editor, Bapak-Ibu jangan lupa menugasi siapa reviewernya. Nah, tergantung kebijakan dari jurnalnya. Misalnya, saya sekaligus mengirimkan kepada dua orang, reviewer. Tetapi dalam untuk melakukan teknisnya, ini kan dipilih salah satu dulu ya. Satu-satu dulu. Nah, terus kemudian, ini emailnya seperti ini. Terus kemudian, ini tanggal selesai reviewernya di deadline kapan. Bapak-Ibu jangan lupa untuk mengganti ini. Misalnya saya, ini ya, tanggal 22 misalnya. Nah, terus kemudian, kemudian tipenya. Tipe review. Double blend kah? Blend, open, silakan. Misalnya saya pilih yang double blend. Nah, double blend, kemudian klik formnya, form review. Bapak-Ibu bisa membuatnya terlebih dahulu ya. Karena kalau belum membuat, disininya akan kosong, seperti ini. Nah, ini saya gunakan review form jp. Nah, double blend, kemudian silakan. Kemudian di klik add reviewer. Oke, kita tunggu. Nah, add reviewer, maka juga akan muncul. Requestion atau permintaan terkirim pada reviewer tersebut. Nah, kemudian kita mendukasi satu lagi. Karena kita menggunakan kebijakan satu naskah langsung di review oleh dua orang. Oke. Kemudian add reviewer. Nah, terkirim sudah semua notifikasi kepada orang-orang atau petugas reviewer ini. Kita tunggu beberapa saat sesuai dengan penyelesaian tugas dari masing-masing reviewer. Kalau misalnya dari tenggang waktu yang telah ditentukan tidak merespon, maka Bapak-Ibu silakan menggantinya reviewer tersebut. Itu boleh. Itu adalah hak sebagai editor. Nah, kemudian Bapak-Ibu, seandainya misalnya, ini terdapat revisi. Anggap saja ini sebagai revisi ya. Maka, kita bisa langsung melakukan request revision. Bapak-Ibu jangan lupa diklik di sini. Anggap saja ini sudah ada notifikasi dari reviewer ya. Diklik request revision. Nah, ini Bapak-Ibu bisa melihat ke reviewer-nya. Apakah revision ini tidak membuat sebuah penilaian subtansi naskah kembali atau ini membuat penilaian setelah dikirim dari revisinya si penulis itu. Jadi, misalnya si editor mengirim naskah kepada reviewer, ternyata ada revisi kembali, terus kemudian si editor itu membalikan naskah tersebut kepada penulis. Kepada penulis, nah terus kemudian si penulis kan mengembalikan kepada jurnal, ke jurnal ya, diterima oleh editor. Apakah ini si editor membuat kebijakan langsung dinilai oleh editor sendiri atau dikembalikan kepada new reviewer-nya lagi atau membuat ronde atau tahap review kemudian ya. setelah dikirim naskah tersebut. Ini tergantung dari Bapak-Ibu semuanya. Nah, daripada kelamaan, misalnya, ya sudah dinilai oleh editor melihat dari catatan reviewer apakah sudah diperbagi semua atau tidak. Nah, biasanya kebanyakan seperti itu. Tapi kalau di jurnal kami, saya kembalikan kepada reviewer-nya. Apakah yang dipilih yang ini. Tetapi kalau yang ini sudah cukup lah, boleh. Silakan. Kemudian dikirim ya, notifikasinya kepada si penulis. Nah, jangan lupa, naskah yang terdapat catatan reviewer itu diunggah di sini. Atau kalau misalnya si editor sudah menjadikan satu catatan naskah tersebut dari reviewer, maka bisa diunggah ya. Diunggah di sini. Diklik record. Ya, jangan lupa diklik record. Setelah klik record, kemudian nanti akan diarahkan. Si penulis ini akan dinotifikasikan atau diberikan informasi melalui email ya, bahwa ternyata naskahnya ada perbaikan. Bahaya lagi kalau tidak terkirim notifikasinya. Kebanyakan kendalanya di situ, sehingga gantung lama naskahnya. Nah, sekarang kita akan mencoba ini ya, dari akunnya si penulis. Saya akan masuk dulu di akunnya penulis. Saya watch it ya. Tampilannya dari penulis seperti ini. Jadi, Bapak-Ibu, tampilannya akan seperti ini. Banyak kemarin, mungkin beberapa teman-teman penulis bingung ya, karena sudah terlalu lama enjoy di OJS 2, ternyata sub-edit jurnal kami menggunakan OJS 3, maka bingung notifikasinya lewatnya mana. Nah, Bapak-Ibu tinggal diklik notifikasi bahwa telah terdapat revisi, harus diperbaiki naskahnya, diklik yang warna biru. Nah, nanti di sini ada naskahnya. Naskah yang tadi dilampirkan sama saya, maka Bapak-Ibu diunggah di situ naskahnya. Nanti setelah ada perbaikan, kemudian diunggah di sini. Perbaikannya. Oke, saya menggunakan contoh saja. Oke. Oke, kita tunggu ya. Waktu untuk loading-nya. Oops, sorry. Error berarti ini terlalu banyak ya. Saya unggah lagi. Sebentar. Yang mudah. Nah, selesai. Oke. Oke. Jangan lupa continue. Continue lagi. Oke. Oke. Ya, Bapak-Ibu. Lihat. Revisi dari versi autor atau penulis. Kalau yang di sini, kalau yang ada di sini, notifikasi, terus kemudian reviewer attachment, itu artinya ada file, ya naskah yang dari reviewer itu diteruskan kepada si penulis, tapi di sini akan muncul. Nah, terus kemudian di sini pun juga demikian, dari editor. Naskah yang dari editor. Yang harus diperbagi biasanya akan muncul di sini. Nah, setelah ini, si penulis itu unggahnya di kolom yang ini. Revision. versinya si penulis. Oke. Saya lockout dulu ya. Oke, saya lockout. Oke. Kemudian tadi. Oke. Revision have been... Sebentar. Saya jelaskan yang ini dulu ya. Nah, Bapak-Ibu, di dalam akunnya si editor, bila ada naskah yang sudah masuk ke ad journal kita, yang telah direvisi ya khususnya, di sini akan munculnya. Ya. Di sini akan muncul, seperti ini. Ini review have been submitted. Hasil review telah disubmit oleh reviewer. Kalau yang ini adalah revisi dari autor atau penulis sudah tersubmit ke jurnal kita. Kita cek. Oke. Nah, ini hasil revisiannya ya. Kalau Bapak-Ibu ingin memberikan catatan atau diskusi pada penulis, Bapak-Ibu bisa di-click add discussion di sini. Nah, siapa yang akan terlibat? Misalnya, hanya penulis editor dan penulis saja. Ucapan terima kasih misalnya. Bek. Autor. Kepada penulis. Terima kasih atas naskah yang telah dilakukan perbaikan. Perbaikan Anda sudah kami terima. Nah, misalnya di sini. Silakan Bapak-Ibu bisa mengunggah versi Nyaud editor diunggah di sini. Silakan. Atau masih menggunakan file lama, mungguh saja, enggak apa-apa. Tetapi baiknya adalah kita memberikan hasil notifikasi di sini. Hanya catatan saja ya. Kalau misalnya Address file kan sudah ada di dalam stack atau tahapan-tahapan berikutnya. Nanti si penulis pun juga akan mengetahui naskah yang akan yang sudah diperbaiki itu yang mana yang sudah mengalami proofread itu yang mana juga akan kelihatan. Diklik OK. Nah, ini tulisan feedback nanti di menunya si penulis pasti akan muncul diskusi di sini karena dia, beliau itu dilibatkan tadi partisipan. Nah, kemudian setelah editor itu imbang berdasarkan dari perbaikan si penulis terus kemudian mencocokkan dengan catatan si penulis sudah rasa sudah OK, sudah layak terbit, maka kita akan memberikan keputusannya bagaimana. Nah, tentunya akan diterima kalau sudah sesuai dengan perbaikan. Jangan lupa memberikan notifikasi. Nah, terus kemudian pilih file yang telah di-revisi. Ya, tadi yang file kedua ini. kemudian, karena nanti file ini yang kita checklist salah satunya nanti akan diteruskan kepada proofread atau copy editor sesuai dengan naskah yang telah di-revisi. Kita pilih ya. Pak, dua-duanya gimana? Dua-duanya nanti ini membuat bingung si copy editor atau petugas yang nanti untuk memproduksi artikelnya. Nah, kemudian pilih naskahnya kemudian di-klik lagi record ya, record editorial decision. Di-klik masuk ke kode copy edit stack. Nah, kemudian Bapak-Ibu di sini biasanya kalau saya itu akan membuat atau, sorry akan mengajak petugas untuk khusus membuat naskah ini sesuai dengan template naskah dalam jurnal kami. Nah, siapa? Nah, kita caranya adalah memberikan add participant. Diklik menu asing ini dan Nah, kemudian ini tahap mana misalnya production editor copy editor copy editornya dulu misalnya yang ini tugas kami copy editing request secara otomatis ya nah, pesannya akan muncul ya ini bisa di-custom saja tidak apa-apa klik jadi saya menugaskan salah satu orang untuk khusus mengubah naskah ini sesuai dengan template dan tata bahasa yang sudah ditentukan oleh jurnal kita nah ini dilakukan proofread pun bisa di sini juga ini ini sudah sesuai copy edit jangan lupa Bapak Ibu sebagai copy editor mengunggah naskah yang sudah di-edit di dalam menu copy edit ini di-klik yang di sini kemudian kita unggah ya Bapak Ibu karena file yang lama tentunya biasanya tidak sesuai dengan layout kita atau tidak sesuai dengan template naskah itu makanya kita unggah yang baru sesuai dengan template naskah oke contoh ini kemudian continue ini silahkan saja bisa di-edit namanya tapi biarkan saja ini karena historisnya di kami sudah terikot nah terus kemudian komplit Bapak Ibu jangan lupa setiap naskah yang di-unggah itu tentunya akan ada muncul siapa yang mengunggah dan nama file-nya contoh yang ini ya yang ada di sini ini ada nama siapa yang mengunggah sebenarnya kalau di OCS 3 akan terlihat kalau petugasnya karena tadi saya menggunakan akunnya si journal manager ini saya ya ini akan terlihat tapi kalau menggunakan si petugas copy editor maka namanya akan terlihat di sini juga oke di-klik oke sorry belum di-klik oke sorry oke nah ini sudah selesai akan muncul di sini tentunya si penulis di dalam menu copy editing si versinya penulis nanti akan muncul yang ada di bawah versinya dari copy edit akan muncul nah selanjutnya naskah ini sudah siap layak publish tetapi masih di dalam format word atau DOCX jangan di versi pdfkan di posisi yang ini ya nanti versi pdf-nya pada saat menu production Bapak-Ibu jangan klik manual di sini tetap kita lakukan yang secara prosedural sesuaikan di sini pojok kanan warna biru itu silakan saja bisa langsung di-klik production oke di-klik production nah selanjutnya kita jangan lupa memberikan notifikasi pada penulis jangan nanti prosesnya sudah lama tetapi penulis tidak ada notifikasi malah disubmit ke jurnal yang lain itu bahaya double publish nanti klik file yang terakhir adalah di menu yang ininya copy edit klik record nah nanti secara otomatis akan merubah pada tahapan production nah di dalam tahapan production di sinilah sebelumnya Bapak-Ibu itu wajib mengecek satu yang dinamakan metadata di sini ini contoh muncul di kolom kanan atas klik di sini metadata nya nah tag judulnya enggak nah hilangkan saja kemudian abstraknya misalnya abstraknya ada perubahan tidak dengan hasil revisiannya kalau ada perubahan cepat-cepatlah ganti di dalam menu abstrak kemudian yang berikutnya kontributornya siapa sih yang menulis naskah ini nah kemudian Bapak-Ibu ini misalnya saya tambahkan namanya ini ini jmail.com misalnya dari Afganistan Universitas Negeri Timur misalnya nah kontributornya sebagai apa Bapak-Ibu si penulis itu tambahannya hanya autor saja silahkan di klik nah kemudian yang penting itu ada di sini nah principal contact for editorial correspondence atau hanya di dalam list websitenya saja ya Bapak-Ibu perhatikan karena di dalam POPAK pun juga yang penulis korespondensi itu ada suplemen tambahan 20% dari nilai jadi kalau penulis pertama belum tentu jadi korespondensi itu nilainya 40% dari kum total ini penting bagi pengelola jurnal memperhatikan siapa korespondensinya benar-benar kalau 2 3 4 silahkan saja tidak apa-apa tetapi harus penting korespondensinya siapa misalnya hanya ini di website-nya tampilannya saja muncul tetapi sebagai penulis pertama hanya principal contact korespondensi nah yang namanya ini yang di sini oke di klik share kemudian maka akan muncul namanya di dalam list seperti ini bedanya antara primary contact dan di dalam website-nya saja muncul tapi kalau misalnya tadi dua-duanya di checklist maka akan muncul di sini di unit-nya pun juga muncul di alam asarnya pun bisa dimunculkan nah kemudian Bapak-Ibu di dalam menuliskan keyword kalau yang saya tampilkan di sini ini kurang tepat sebenarnya bisa menulisnya satu-satu saja misalnya demokrasi demokrasi terus pengawas umum silakan saja disesuaikan dengan naskah PDF-nya atau naskah yang ada di word-nya kemudian oke kemudian jangan lupa save ini metadata di code CS3 kita agak terbantu karena mudah tampilannya dan juga kita bisa langsung mengubahnya kemudian yang untuk identifier ini muncul DOI nah Bapak-Ibu yang public URL ini dikosongkan saja yang DOI yang DOI ini karena nanti begini ya Bapak-Ibu ya SEDOI itu akan muncul manakala naskahnya di dalam terbitan muncul tetapi Bapak-Ibu kalau paham misalnya DOI yang sudah mengetahui ini bisa saya ditulis ya kadang perlu artikel di dalam halaman pertama sebuah naskah itu ya nah ini kita juga pandai-pandai juga nah kemudian ya nah reference kita harus melihat sudah sesuai dengan step atau jurnalnya Bapak-Ibu belum bisa bahaya kalau ekstra ini saya klik ekstra so saya perbaiki nah ini gitu ya ya ini karena saya tidak ini memperbaiki atau tidak mengedit mata baiknya Bapak-Ibu sebelum klik ekstrak kita harus mengamati dulu daftar pustakanya apakah sudah sesuai dengan kait gaya selinggungnya di jurnal Bapak-Ibu atau belum oke ya nanti akan munculnya kurang lebih tampilan daftar pustaka di dalam OJS-nya akan seperti ini oke tadi saya sudah klik save maka bisa di klik close metadata sudah selesai kemudian kita add galley tentunya Bapak-Ibu mengetahui kalau file yang diunggah di add galley tentunya harus jenisnya pdf nah ditulis saja pdf disini saya menggunakan ini ya english nah untuk yang disini ini ini Bapak-Ibu kalau seandainya Bapak-Ibu juga menyimpan database-nya di website yang lain misalnya repository link-nya pdf-nya bisa diambil disini maka tidak diunggah di dalam server jurnal ini nah tetapi karena ini ribet maka kita sebaiknya mengunggah saja di di jurnal kita ya tentunya ada space di klik save ini jangan dicentang ya kosongkan saja nah maka kita akan disuruh unggah lagi nah klik tickle text kemudian pilih pdf-nya yang mana misalnya oke kemudian continue kemudian klik confirm continue terus kemudian pindah ke step 3 confirm nah kemudian kita klik complete akan muncul pdf seperti ini ini sudah siap publish bapak 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 nah tinggal diskedulkan untuk terbitan keberapa jangan lupa tekan yang pojok kanan ini ya schedule for public kapan yang akan diterbitkan oke ya seperti ini jangan lupa ditulis halamannya ya bapak ibu ya halamannya terus kemudian di checklist yang that's the following permission nanti setelah muncul di klik kapan diterbitkannya akan muncul jangan lupa di save nanti secara otomatis ini akan tampilannya semacam oke seperti ini tabel of contentnya nanti akan ke sini datanya yang tadi naskah yang akan produksi di dalam step production akan muncul di sini satu naskah muncul di dalam website sebelum klik publish sebelum klik publish isu ini atau terbitan oke demikian presentasi saya terkait dengan manajemen publikasi silahkan bisa berdiskusi dengan saya selanjutnya monggo saya waktu dan keempat kembalikan kepada mas Yoris silahkan mas Yoris terima kasih Pak Arief saya mungkin dengan jelas dan dengan lengkap sabar dan tidak terburu-buru menyampaikan manajemen penerbitan di OCS 3 sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya mungkin Pak Arief Zenudin bisa sederhat sebentar saya sambil membahas adakan pertanyaan di kolom chat nanti Bapak Ibu bisa download materi di zenudu.org ada linknya kemudian pertanyaan dari Ibu Martina Novalina apakah proofreader wasif ada karena selama ini semuanya sudah diseleksi di copy editor mohon penjelasannya ini mau langsung dijawab atau nanti dikumpulkan Pak Arief sepertinya langsung dijawab saja ya silahkan Pak ya jadi untuk yang tahapan copy maaf proofread ya proofread nah proofread ini sebenarnya di dalam OCS itu memang di OCS itu memang ada perannya ada perannya untuk petugas proofread tetapi ini tergantung dari kebijakan Bapak Ibu semuanya nah apakah Bapak Ibu sudah yakin terhadap masing-masing editor apa enggak karena di dalam editor maaf proofread itu hanya orang-orang yang menurut kami ya hanya orang-orang yang mengetahui bahasa bahasa KPBI sesuai dengan kaidahnya terus kemudian kalau kita naskahnya terbit dengan bahasa Inggris gramernya sudah sesuai enggak nah tentunya kan kita butuh orang-orang yang ini ya yang ahli di dalamnya yang tadi saya sebutkan nah kira-kira editor mampu enggak nah kalau misalnya editor itu sudah mampu dan memahami KPBI terus kemudian gramernya juga bagus di dalam bahasa Inggris itu monggo saja silakan saja tetapi kalau kami karena editor itu sudah ribet di awal menyeleksi sudah sesuai dengan naskahnya sudah sesuai dengan focus and scope belum terus kemudian layout terkait dengan layout ini ya tata letak naskah ya yang saya katakan itu adalah layout tata letak naskah bukan bahasanya karena editor sudah ribet itu maka kita tugaskan adalah profil nah seperti itu bu jadi kalau kami kalau saya pengelola jurnal itu ya memang penting seperti itu Mas Yaris halo ya terima kasih Pak Arief atas jawabannya tentang progrik ada pertanyaan lagi ya tadi ini tidak terkaitan dengan matahari hari ini ini dari Pak Victor ya jadi memang pada minggu lalu memang ada semacam webinar pendampingan adukasi dunia oleh respect jadi ada dua kategori ya kategori yang belum intang dan kategori yang pengen naik kelas dari 53 sampai 6 pengen naik kelas 52 jadi intinya setelah Bapak-Ibu mengisi laman yang ada di respect tersebut nanti Bapak-Ibu silahkan menunggu saja biasanya nanti dari pihak respect respect BIN ya terutamanya respect BIN nanti akan memberikan pengumuman tambahan atau pengumuman lanjutan jahitar peserta yang masuk dalam dua kategori tersebut mungkin pengumumannya di bagi BIN 2 misal undangan pendampingan agetasi itu akan di infokan lebih lanjut jadi Bapak-Ibu yang kemarin mengisi link yang ada di respect BIN kalau tidak ada konfirmasi barangkali tidak ada email yang masuk kemungkinan sudah masuk di sana nanti akan di validasi oleh BIN respect itu sendiri jadi ditunggu saja ini Pak Victor kemudian ini ada D.P. Maharani Santika dari Jurnal Spota Sakutas Bahasa Asing Unmas Den Pak seringkali autor kesulitan untuk register pertama kali ke akun Jurnal kami untuk dapat melakukan submission artikel yang bersangkutan entah itu katanya tidak terbuka atau error link padahal kami buka website jurnal kami itu bisa solusi yang kami berikan adalah kami membuatkan akun untuk mereka setelah akun atas nama mereka siap kami mengifokan ke author username dan password nya pertanyaannya adalah apakah benar solusi yang kami melakukan ini apakah sudah betul apa mungkin nanti ada pengaruh untuk tampilan akun autor jika kami yang membuatkan akun autornya silahkan Pak Arief ini mungkin masalah di yes saya akan tampilkan begini jadi ini perkaranya adalah si penulis tidak bisa register di dalam jurnal kita Bapak Ibu lihat di layar kita di sini ada naskah-naskah yang masuk di jurnal kami Bapak Ibu lihat ada tulisan kata yang di blok hitam itu adalah nama mereka atau nama penulis yang submit ke jurnal kita kalau di klik di klik kita lihat di bawah ini misalnya yang di sini Akbar Maulana sudah sehingga bahwa si naskah ini oleh si penulis nah kemudian itu pertama ya yang kedua di metadata di metadata Bapak Ibu apakah identitas list of contributor ini sudah sesuai dengan dengan si penulis atau belum kalau sudah ada di penulis ya berarti ini memang sesuai dengan yang submit adalah orang benar-benar real dari penulis nah serkaranya kalau misalnya kita yang submit pertanyaannya yang berikutnya apakah email ini benar-benar emailnya si penulis atau tidak nah kalau jurnal yang susah unggah terus kemudian servernya kadang susah diakses sebenarnya itu sah-sah saja si editor membuatkan akunnya tetapi kan tidak terus menurus seperti itu kan nanti akan membuat repot editornya maka kalau memang pertama kali jurnal tersebut muncul itu sih silakan saja tapi saya pribadi tidak menganjurkan hal itu karena nanti akan membuat repot si editor tapi kalau sudah terlanjut seperti itu bagaimana servernya tidak susah diperbaiki kata tim IT nah maka pastikan bapak ibu di dalam meregister si penulis email sudah sesuai dengan emailnya si penulis dan namanya sudah sesuai juga janganlah sampai namanya si penulis emailnya adalah editor nah kalau 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 seperti itu tidak akan bisa register karena emailnya sudah dipakai nah bagaimana kalau yang yang mengunggahkan si editor nah si mengunggahkan editor itu nanti misalnya dari menu saya ya dari menu saya disini saya akan buka lagi ini misalnya new submission ini yang mengunggahkan adalah si ini ya si editor maka di metadata di metadata di sini yang pertama muncul itu adalah si submit si yang mensubmit tersebut yaitu si admin journalnya atau editor maka sebut jadi namanya sudah sesuai emailnya sudah sesuai dengan nama penulisnya seperti itu Mas Yoris jadi saya menggambarkan antara kedepan yang dialami oleh editor dan tugasnya apa saja setelah submit itu apa perbedaan antara duna editor dengan section editor saya akan coba buka akunnya setelah setelah editor saya pilih salah satu login nah lihat ya Bapak Ibu jadi jadi yang tadi jurnal editor itu menu tampilannya bisa mengedit atau manajemen situsnya bisa terlihat mengedit atau tampilan website mengunggah foto di dalam website itu kan muncul di sini ya tetapi kalau section editor atau editor bagian itu hanya muncul demikian kalau misalnya editor terus kemudian reviewer itu kan orang yang istilahnya satu kita menemukan juga orang baru ya di kita misalnya jurnal ini kan sifatnya rahasia jadi kita tidak bisa maka baiknya adalah dipisahkan agar tidak bisa melihat naskah-naskah yang masuk terkecuali section editor itu hanya melihat naskah yang ditugasi oleh editor insif saja seperti ini tampilan bedanya Mas Yoris Halo Mas Yoris jadi tampilannya seperti ini saja jadi ada perbedaan antara jurnal editor dengan session editor pertanyaan setelah dari Ibu Veronika Dewi ini sedikit teknis ya bagaimana atau Taprio ingin berdikuti tentang migrasi ODS O2 ODS3 yang sesuai dengan server organisasi ini mungkin nanti akan jadi bahasan tema berikutnya nanti ada Pak Restu dan juga Pak Anwar Dhani yang terkait teknis sekali bagaimana cara migrasi ke ODS 2 yang terbaru atau ODS 3 seperti itu jadi Bapak Ibu Veronika nanti bisa ikuti webinar kami akan datang nanti akan kami siapkan untuk materi tentang bagaimana cara upgrade ke ODS3 atau ODS2 yang versi terbaru kemudian ada pertanyaan lagi dari Bunanda Arista apakah boleh tempest hanya satu kolom walaupun jurnal yang terbit korupatnya dua kolom ini terkait tempest ya Pak Arif tadi apakah boleh template hanya satu kolom walaupun jurnal yang terbit formatnya dua kolom maksudnya templatenya satu terbitnya dua nanti kalau penilaian agreditasi ini yang digunakan pasti yang template nanti dianggap tidak konsisten bahaya juga baiknya adalah antara template dengan naskah yang dipublikasikan itu sama menggunakan satu kolom yang diterbitkan pun juga demikian satu kolom tidak tidak ada perbedaan antara template dengan yang dipublikasikan seperti itu Mas Yuris nanti bahaya ya Pak jadi memang harus disamakan konsisten ya kemudian ada pertanyaan dari Bu Lidanisa selamat pagi Pak Arif saya Bu Wulida dari Perkala Penelitian Hayati Journal of Autological Rhythm ingin bertanya apakah sebagai jualan manager kita juga dapat melakukan akses ke site admin mungkin ini administrator kemudian apakah template dengan email otomatis selama proses review hingga production hanya dapat diubah oleh site admin atau administrator terima kasih banyak semoga sukses selalu untuk Pak Arif terima kasih ibu yang karena Bapak Ibu menurut tim IT jangan sampai merusak sesuatu settingan yang sudah ada di dalam website tersebut karena misalnya di dalam domainnya ibu misalnya ini jurnal bertalahayati .org artinya kan tidak tidak menginduk di kampus berdiri sendiri sebenarnya itu boleh saja kalau berdiri sendiri tetapi menginduk di kampus dengan beberapa jurnal beberapa jurnal yang ada di dalam satu domain satu alamat tersebut ini biasanya tim IT tidak sembarangan memberikan akunnya karena kita lihat saya tampilkan di sini yang saya tampilkan ini adalah site administrator tentunya di sini bisa setting host jurnal host jurnal seperti apa sini saya tampilkan nah host jurnal tentunya di sini adalah membuat link domain atau domain bar subdomain terkait dengan jurnal yang baru di kampus bapak ibu nah kalau jurnal ini akunnya diberikan kepada sembarang orang ini bisa dihapus nah bahaya sekali itu menurut versinya tim IT tidak sembarangan diberikan akunnya kepada pengelola jurnal kalau yang nggak ngerti main hapus bisa ada konflik internal untuk pengelola jurnal nah seperti itu nah artinya kita juga memahami ini jangan jangan egois kita ya sebagai pengelola jurnal harus apa padahal set administrator itu bedanya cuma di sini saja kok hanya membuat subdomain baru saja bedanya berbeda dengan ini ya admin jurnal admin jurnal kan hanya submission issue settings user role tools sama statistics saja yang di sini bagian set administrator jadi seperti itu Mas Yoris terus kemudian pertanyaan berikutnya apa ya tadi email otomatis email otomatis nah email otomatis ini email otomatis terkadang juga terkendala ya antara bawaannya si OCS3 dengan server apakah connect apa tidak karena jujur jurnal saya yang tadi saya tampilkan itu pertama kali di install itu emailnya tidak terkirim kepada si penulis karena menggunakan email institusi misalnya email saya kan ada at ups .acid itu kan email google edu ini pertama kali saya masukkan di dalam jurnal itu tidak muncul tetapi saya melakukan setting dengan ini ya Mas Restu ya pembicara terkait karena beliau ahli di dalam IT-nya terkait dengan jurnal bagian bagian IT juga paham akhirnya bisa berhasil dikirimkan pasti kendalanya adalah itu nanti mungkin Mas Yorix saya menghadakan itu pada saat perpindahan server tadi yang dikatakan install migrasi OCS2 ke OCS3 mungkin akan dijelaskan oleh beliau karena saya tidak mahir di bidang tersebut seperti itu Mas Yorix baik terima kasih Pak Arief tentang apa namanya saya tambahkan sedikit ya Mas Yorix terkait dengan template email jadi template email itu Bapak Ibu bisa berubah bisa merubahnya dengan akun jurnal manager nanti bisa dirubah Bapak Ibu nanti bisa disetting bagaimana bahasa yang baik untuk penulis seperti itu Mas Yorix terima kasih Pak Arief ya sebenarnya nanti Bapak Ibu juga bisa merubah template ya mungkin awalnya template-nya tidak dihasil atau yang terhormat nanti bisa Bapak Ibu merubah sendiri di bagian setting kemudian workflow nanti di menunya ada emailnya untuk apa namanya untuk merubah template-nya tidak harus add link apa yang disampaikan oleh Pak Arief tidak harus add link jurnal manager pun bisa saya kira seperti ini kemudian dari Bu Yesika Okra Arani beliau dari jurnal lensa Unengmur ini juga sama ya pertanyaannya tentang migrasi apakah apa benar jurnal-jurnal yang lain di satu domain harus migrasi juga ini mungkin tidak berkaitan tapi izin menjawab untuk Bu Yesika jadi untuk biasanya kalau dalam satu domain kalau di upgrade atau migrasi kode biasanya nanti jurnal-jurnal yang lain juga akan ikut kena upgrade-nya mungkin nanti penjelasan keuntungan dan kerugian migrasi atau bagaimana cara langkahnya migrasi ke ODS juga nanti akan kami sampaikan dan dijelaskan secara jelas dan rinci di webinar akan datang dengan materi-pemateri nanti ada Pak Su dan Pak Anwar Dhani yang nanti siap membantu ke PSU semuanya kemudian ada pertanyaan dari Bu Gustina Mega Anggita selamat pagi Pak Arief untuk ad-contributor ini terutama untuk penulis ya ad-contributor di penulis pada set production pasti dimintakan untuk mengisi alamat email yang mau dimatukan sebagai kontributor biasanya alamat email yang ada di naskah itu hanya corresponding author saja atau emailnya cuma satu bagaimana caranya mengisinya apakah dicari sendiri atau diisi ulang mungkin itu Pak Arief jadi untuk yang list of contributor tersebut memang sebenarnya ini muncul jadi Bapak itu sebenarnya simple saja melakukan komunikasi pada author jadi bisa diminta di situ saya tampilkan saja yang di sini nah disini pastikan seperti ini kalau melakukan ad-contributor email ini menjadi wajib bagi di OCS3 untuk memasukkan kontributor emailnya Bapak Ibu sebenarnya komunikasi kepada penulis yang pertama untuk meminta email-email tersebut karena ini menjadi wajib untuk memasukkan kontributor atau penulis kedua dan seterusnya nah pertanyaannya apakah muncul di korespondensi email enggak enggak muncul ini hanya cuma untuk sama saja Bapak Ibu itu meregister penulis tentu kan harus ada email di dalam nah di OCS3 itu memang penting nah Bapak Ibu tinggal komunikasi saja kepada penulis pertama yang ini kan ada kolom diskusi ya ada kolom diskusi disitu untuk disini untuk meminta email ya disinilah untuk jembatan kita komunikasi antara editor dengan penulis seperti itu Mas Yoris terima kasih Pak Arief jadi ada cara ya keserusi untuk bisa menambahkan email tersebut dengan cara menulis kembali jadi kemudian silakan silakan Bapak Ibu barangkali ada yang bertanya terkait dengan manajemen jumlah di OCS terutama penerbitan dari submit sampai public silakan dipersilakan Bapak Ibu yang ada disini bisa menyampaikan masalahnya barangkali atau mungkin kesulitan dalam dari proses submit review editing sampai public silakan dipersilakan Bapak Ibu saya kira sudah ini sudah paham semua Mas Yuris oh ya ini ada pertanyaan Pak Bu Titi Widwati ingin pertanyaan siapa Bu Titi Widwati saya coba ya Pak saya coba pertanyaan langsung pertanyaannya Pak oke kita akan Bu Cici peradaban ya kayaknya ya gimana kabarnya Bu Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Pak Arief mohon maaf ini Alhamdulillah baik Bu ini sedikit agak curhat gak apa-apa ya Pak gak apa-apa ya memang saya sebagai editor in chief dari jurnal bisnis dan manajemen di Universitas Peradaban itu memang banyak kendala dan mungkin Pak Arief sudah pernah saya curhati juga ya jadi terkait kendalanya jadi di di dalam sistemnya itu sendiri di OJS nya kami ada apa itu ya namanya Pak yang email-email tadi itu gak bisa terkirim gitu ke apa penulis ataupun ke reviewer atau ke editor itu itu kendala pertama kemudian kemarin sempat di apa start counternya agak error jadi gak bisa baca gitu start counter kemudian juga kendalanya juga masih masalah sistem itu sehingga itu yang menyulitkan kami sebagai pengelola untuk apa berkomunikasi dengan penulis dengan reviewer ataupun dengan editor itu sulitnya disitu karena harus manual lewat akun gmail gitu Pak itu salah satu apa kendala yang bagi saya itu sangat berat juga gitu kemudian kita sempat juga mendaftar DOI sempat kita mau sudah ngisi form ke RJI tapi sampai sekarang saya tunda karena kendalanya seperti itu Pak jadi bahkan sekarang juga kami terpaksa agak vakum gitu untuk jurnalnya jadi nah ini kalau misalnya vakum seperti ini Pak untuk proses DOI-nya ini nanti apakah masih bisa dilanjutkan ke RJI atau bagaimana gitu mungkin seperti itu juga ada kendala yang di sistem tadi apakah nanti itu bisa mempengaruhi juga gitu untuk proses di DOI-nya nanti gitu mungkin itu itu saja Pak terima kasih jadi sampai sekarang saya belum lanjut ke pengajuan akreditasi karena itu Pak kendala banyak yang belum kita tangani gitu terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Cici ini kelihatannya problem lama ya dari email notifikasi tidak terkirim di penulis ini yang memang krusial ya harus dipuntaskan gitu ya karena nanti jangan sampai mandek komunikasinya ini jadi begini ya di email notifikasi itu memang ini tergantung dari tim IT ya dulu itu kalau tidak salah Mas Restu ya Bu waktu tahun 2019 apa ya Bu iya betul Pak Pak Restu pada waktu itu memang saya lihat ini tim IT-nya karena ini kalau kita mau menyelesaikan problem itu memang dari pengelola jurnal dan staff IT di kampus Ibu ini memang harus istilahnya kita harus kerja bareng-bareng artinya karena tim biasanya tim IT ya kita harus masuk lebih dalam ke servernya apakah itu diperbolehkan atau tidak ini kaitannya kan birokrasi ya Bu jujur kalau di jurnal saya yang baru ini yang di kan berdiri sendiri itu pertama di install memang emailnya tidak terkirim nah memang saya serahkan sepenuhnya kepada kawan saya untuk menyelesaikan problematika tersebut karena saya serahkan juga user password domain cpanel gitu ya saya serahkan terus kemudian selesai nah nanti ini tergantung birokrasi karena kampus itu kan IT juga vital ya barangkali ada data ya mungkin ada hal-hal yang tidak perlu dipublikasikan oleh orang lain nah ini kan kendalanya birokrasi seperti itu nah kemudian yang kedua terkait dengan stat counter ini saya buka JPBima ya punya stat counternya JPBima ini memang perlu di install ulang stat counternya di setting ulang di stat counternya nanti bisa muncul kemudian kunjungannya jumlah kunjungan statistik ini nah ini nanti ya bisa bisa nanti bisa jabri saya mungguh tidak apa-apa kalau mau berbicara nah terkait dengan DOI nah DOI ini sebenarnya kan bisa dilanjut ya Bu tetapi kan nanti naskah tergantung naskahnya kalau berlangganan itu silahkan saja berlangganan kepada RG bisa diteruskan juga karena kan yang berlangganan itu kan institusi bukan jurnal ya karena DOI itu bisa digunakan tapi pertanyaannya apakah semua fakult tidak Bu jurnal diperadaban tidak ya Bu enggak Pak enggak kan hanya JPP 5 nah nanti kan bisa digunakan oleh jurnal lain tentunya nah sembari menunggu itu JPP 5 juga melakukan perbaikan melakukan setting ulang terhadap jurnalnya tersebut jadi seperti itu Bu haruskah ini Pak kita OJS 3 nya harus di install ulang atau enggak ya Pak untuk menangani kandala sistem kalau enggak salah dulu pernah ini ya dulu pernah ini ya ke hacker ya artinya datanya hilang semua gitu ya settingannya hilang untuk menjawab apakah di install ulang apa tidak itu sebenarnya kita harus bisa melihat database di servernya dulu ya kita lihat satu per satu sehingga bisa oh ini perlu di install ulang oh ini enggak perlu ini kan harus dilihat kondisinya dulu Halo G Pak seperti itu nanti mungkin pertemuan minggu depan khusus yang tadi terkait dengan sistem IT di OJS 3 mungkin itu Ibu bisa berdiskusi lebih panjang karena ada pakarnya di situ nanti G G G baik Pak semangat ya Bu ya G karena panjangan juga saya temui juga pada saat pendampingan G memang kendalanya banyak ini Pak jadi ya memang pernah itu agak down gitu semangatnya enggak turun untuk mengelola jurnal seperti itu ya enggak apa-apa sih Ibu pertama kayak gitu memang perjuangan banget ini Pak terima kasih banyak Pak oke monggo sama-sama silahkan Mas Yoris ya silahkan terima kasih Ibu Jisi dan Pak Arief jadi tetap semangat Bapak Ibu ya karena Indonesia sudah 75 tahun sudah merdeka jadi harus semangat Bapak Ibu selanjut pertanyaan dari Pak Akam Perdana dalam setiap set publikasi dimulai dari submission kemudian review copy editing sampai production hanya memakai satu editor jurnal apakah akan mempengaruhi dengan adikasi yang akan datang jadi tanpa menggunakan editor atau tanpa menggunakan copy editing atau production hanya satu akun editor apakah terpengaruh silahkan tentunya sangat berpengaruh Mas Yoris karena disitu ada penilaian keterlibatan editor dan reviewer dalam mengelola jurnalnya kan keterlibatan tersebut harus dilihat dari buktinya ya bukti satu bukti mereview antara list reviewer yang ada di dalam website apakah bekerja tidak di dalam sistem OCS tadi seperti yang saya contohkan namanya kan terlibat disitu ada buktinya bagaimana memberikan catatan pada naskah dan memberikan catatan pada form review apakah ada tidak nah saya yakin juga ini bisa diakali dengan cara menggunakan akunnya si reviewer dan editor itu juga ada nah tapi itu janganlah nanti Bapak Ibu akan kerepotan karena single factor Bapak Ibu mengurus jurnal single factor bahaya dulu pertama saya mengurus jurnal di tahun 2015 pun juga demikian kerepotan sebelum terakretasi nah bahaya jadi saran saya Bapak Ibu ambillah orang-orang yang solid dan mau sesuai dengan kelompoknya artinya kelompok dalam bidang kajiannya Bapak Ibu yang juga pernah mengelola jurnal itu pasti akan mau menjadi editor ataupun reviewer saya pun kalau misalnya dari peserta yang ada hadir disini ingin saya jadi editor di dalam jurnalnya Bapak Ibu silahkan saja karena bermanfaat juga bagi saya karena di dalam kumnya dosen untuk jadi fungsional ada kumnya di kolom pengabdian nah itu kan saya sangat terbantu dan terima kasih sudah diajak tentunya jadi editor ataupun reviewer seperti itu Mas Yoris baik terima kasih Pak Aris jadi intinya Pak Rahmat Perdana itu sangat berpengaruh jadi kalau kita kalau kita tidak menggunakan full ODS atau menggunakan email itu nilainya satu ya sangat berpengaruh kombinasi nilainya dua kalau full ODS tidak atau full menggunakan full Daring itu nilainya tiga betul ada pertanyaan lagi dari buddian prajar ini ini mungkin terkait dengan fitur email ya jadi jadi sepertinya kalau nanti untuk email video ini email video ini passwordnya tidak bisa direset selama ini belum bisa dilakukan saat ada user dan lupa password nah ini untuk Bu Dian nanti akan kami adakan juga untuk webinar bagaimana cara menghormati email ODS ya nanti akan disampaikan oleh Pak Rastu dan Pak Amwardiani sekaligus migrasi dan juga fitur email atau mungkin Bapak Ibu bisa berkunjung juga di forum ada perilawan jurnal.id juga disana juga lengkap juga untuk pengalifan fitur email ODS seperti itu ini nanti bisa direset dan juga bisa dilakukan pendaftaran user ada pertanyaan dari Pak S.B. Masih Karma beliau dari Politeknik Negeri Bali jauh ini proses penerbitan jurnal BIO masih merupakan kombinasi dari offline dan online dari email dan juga online submission review dan editing yang beliau lakukan menggunakan offline atau email tidak dalam ODS setelah proses selesai baru kemudian dilakukan organisasi apakah ini dibenarkan dan apakah berpengaruh terhadap proses akibatasi mohon pencerahannya saya tunjukkan naskah yang melalui proses review nanti Bapak Ibu bisa terlihat bedanya dimana yang menggunakan full daring atau offline jadi memang kendalanya Bapak Ibu kalau menggunakan semi semi daring atau semi online nanti tugasnya si editor itu mengunggah naskahnya melalui akun editor ataupun akun reviewer nah ini saya perlihatkan jadi disini ada naskah ini naskah naskah ini saya contohkan adalah yang mengunggah saya waktu itu ini karena apa tulisannya ada tulisan disini nah terus gara-garanya apa si penulis ini gak ngerti bagaimana register dan melakukan submission dalam jurnal ini jurnal kami nah maka saya bantu akan terlihat seperti ini tapi jangan tukar Bapak Ibu nanti berikutnya Bapak Ibu harus melakukan register si autornya nah dilakukan maka nanti akan baru muncul disini penulisnya nah nah kemudian kalau yang editingnya reviewernya menggunakan email saja bagaimana Bapak Ibu di khusus di menu review menu review nah Bapak Ibu disini melakukan add reviewer tapi naskahnya hasil catatan reviewer itu diunggah melalui akunnya si reviewer sehingga pada saat kita lihat historinya nah ini bisa terlihat ini Mas Ruri ini ya ini dilakukan oleh Agus Tio Widodo ini reviewernya nah ini kan terlihat ya Bapak Ibu ya terus dari segi waktu pun juga tercatat apakah apakah sudah menggunakan full daring dilihat dari sini di editorial di editorial historinya nanti akan terlihat disini historinya reviewer melakukan apa editornya melakukan apa penulis melakukan apa Bapak Ibu bisa dilihat terus untuk tergendala waktu nah memang ada perspektif begini kalau yang dibahas isu hangat misalnya ada beberapa waktu lalu ada COVID-19 ya COVID-19 ada penulis dosen yang menulis terkait dengan perkembangan COVID-19 dan treatmentnya nah itu ada juga tanggal berapa ya kemarin tanggal 29 submit tanggal 31 publish nah itu tergantung kondisional sebenarnya Bapak Ibu tetapi kita lihat prosesnya sudah sesuai tidak dari proses review editingnya gitu tentunya kalau misalnya Bapak Ibu Bapak Ibu menekatkan isu space isu yang hangat gitu ya nah itu tergantung kebijakan tentunya proses untuk menerbitkan sebuah naskah itu terlalui yang penting prinsipnya adalah itu Bapak demikian Mas Yoris Terima kasih Pak Arief berikut tadi jawaban oleh Pak Arief tentang pengaruhnya di proses ekonomi ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fitor ya tentang DOI ya jadi beliau ternyata sudah mendaftar DOI by FDI semuanya mendaftar juga pertanyaannya apakah bisa diintegritikan dengan plan metrik untuk menampilkan jumlah viewer per artikel atau sudah ada fitur plugin untuk konser ini di OCE 3 ya 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 sebentar Mas saya akan tampilkan nah ini ya seperti ini jadi Bapak Ibu yang terkait dengan penampilan historik disini ini defaultnya dari dari OJS 3 itu memang sudah ada ya dari statistik download statistik statistik ini review maaf ini ya membacanya si penulis itu nah tetapi yang untuk plan plan X ini harus ada customnya dulu di install pluginnya ya di install pluginnya baru bisa muncul tentunya CSS dari OJS 3 itu harus di custom nah ini customnya ini yang yang ahli nanti ada materi berikutnya yang membahas terkait itu nah nanti bisa terjawab di dalam sesi berikut seperti itu Mas Yoris tetapi defaultnya OJS 3 ini saja ya statistik saja seperti itu Mas Yoris baik Pak terima kasih Pak Arief sudah menjawab pertanyaan dari Pak Victor ya tentang apa namanya lam ekmetrik dan penerapannya OJS 3 jadi perlu masuk ke sistem ya alias masuk ke administratornya bisa langsung bagi manajer silahkan Bupak Ibu kadangkali ada yang ditanyakan waktu sudah menunjukkan pukul 11 ini sudah 99 participant yang masih stand B mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Arief Bapak Ibu yang masih ada kesulitan dalam submit artikannya ke OJS 3 atau barangkali Bapak Ibu ada masalah bisa disampaikan ke Pak Arief mumpung beliau masih di sini mungkin nanti jam 12 beliau juga ada agenda lain jadi perlu Bapak Ibu manfaatkan betul-betul apa yang waktu yang singkat ini agar nanti bisa Bapak Ibu peroleh manfaatnya mungkin mungkin saya izin bertanya Pak Arief ya ya silahkan bagaimana cara mengedit metadata di OJS tidak intinya OJS nya sudah pagi kemudian ingin kita edit misalnya contohnya judulnya mau saya kecilkan atau mungkin ada penulis yang ternyata salah tulis makanya diskret bagaimana cara untuk metadata setelah kita jadi metadata itu bisa dilakukan editing oleh si editor contoh ya kita tentunya masuk naskahnya yang ada di akunnya si editor nanti di pocok kanan atas yang disini di klik metadata nah metadata disini barulah di edit sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian apakah ada yang perlu diperbagi atau tidak tentunya baiknya ya ini baiknya adalah sebelum dipublish Bapak Ibu bukan sudah dipublish terus kemudian metadata nya dirubah nah ini maka kalau saya menyarankan Bapak Ibu pengelola jurnal adalah tadi unsurnya adalah di sebelum production kita cek metadata nya terlebih dahulu ini contoh ya misalnya naskah yang masuk di kami kan asal sembarangan kemudian ditulis ya ada yang tidak sesuai dengan template naskah contohnya ini judul kami kan tidak menggunakan huruf kapital semua pada judul ya menggunakannya adalah kata awal kata pertama di dalam sebuah kalimat itu kan besar yang lainnya kecil nah ini kan tentunya harus di edit kita sebagai editor terus kemudian bagaimana si penulis bisa enggak sih si penulis untuk mengedit metadata kita akan cek disini Bapak Ibu bentar ya disini contoh misalnya disini hilang sorry agar maulana saja apakah bisa di edit metadatanya ini yang sudah terbit ya nah coba lihat editnya dimana hanya bisa melakukan view metadata yang telah terjadi disini tidak bisa melakukan editing nah maka si editor harus jeli dan komunikasi dengan penulis itu baik tidak terputus di tengah jalan untuk memperhatikan metadata disini ya karena si penulis tidak bisa mengedit kalau naskahnya sudah terbit seperti itu mas terima kasih Pak Arief mudah-mudahan bisa menjadi informasi bagi Bapak Ibu penulis yang sudah kadung setelahnya bahasa Dewan sudah kadung submit tapi ingin di exit kembali di OCE3 jadi memang tidak bisa yang hanya bisa adalah editornya silahkan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan waktu sudah menitul 11 30 menit lagi akan kita akhiri webinar kita kali ini barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung di chat saja di kolom chat atau mungkin Bapak Ibu bisa resen bisa ingin bertanya lebih lanjut kepada Pak Arief langsung ada pertanyaan dari mohon maaf ya dari saudara Dami Manesi mohon izin selama ini jeneral kami ketak ya jadi kami baru memulai dengan jeneral online kami juga baru sudah menginstall OCE3 pertanyaannya bagaimana cara membuat akun untuk dua editor casting editor dan copy editor yang kedua bagaimana cara menambahkan receiver jadi menambahkan list receiver mungkin ya dan membuat akun untuk mereka kemudian yang tiga ini saya jawab Pak ya bagaimana untuk pengajuan DOE ke FDI jadi kalau saudara Dami Manesi tidak ingin mengambilkan DOE BFGE bisa langsung kunjungi laman DOE dot relawan journal dot id untuk pertanyaan satu dan dua bisa disampaikan ke Faris untuk jawabannya pertanyaan pertama dulu ya bagaimana cara membuat akun untuk journal editor editor dan yang lainnya kemudian membuat akun reviewer jadi membuat akunnya editor ataupun reviewer itu sebenarnya letaknya adalah di sini user role kita masuk kepada journal manager pun bisa editor bisa tapi jangan editor bagian atau section ya tinggal masuk ke user role dan role pilih user nah nanti di sini Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan akunnya dengan cara add user klik di sini misalnya saya buat siapa ya merdeka terus kemudian username nya siapa merdeka misalnya 2020 email nya tentunya jangan email yang sudah register di dalam akun journal kita harus berbeda merdeka jenel dot com password nya di pas nah ini bagian yang ada di sini Bapak Ibu kalau email notifikasinya terhadap user yang baru diregister itu berjalan dengan baik maka Bapak Ibu tinggal tinggal di sini saja memainkan ini ya kalau untuk yang password nya change merubah password setelah user ini login atau tidak atau kita memberikan manual informasinya Pak password nya ini dan username nya ini nah ininya tidak usah dirubah tidak usah di checklist terus kemudian Indonesia terus ini juga dikirimkan notifikasi terhadap user baru terus kemudian yang ada di sini ini kalau memiliki ID Orchid terus kemudian interest nya reviewer ini untuk reviewer nya silahkan ditulis kalau dikosongkan silahkan saja gak apa-apa langsung diklik terus kemudian diklik oke diklik oke nanti akan muncul tahapan berikutnya memilih tool atau aturan user nya ini dia yang akan kita register sebagai editor atau section editor atau reviewer nah tinggal Bapak Ibu milih sesuai dengan kebutuhannya ya disini banyak sekali rule nya tinggal Bapak Ibu pilih saya registerkan kepada reviewer diklik save nah selesai kita baru membuatkan satu user yang ada disini nah begitu juga dengan editor section editor atau jurnal manager letak kuncinya adalah di bagian add user di menu user and role jadi seperti itu nah terus kemudian Bapak Ibu kalau misalnya bagaimana membuat list reviewer atau editor yang ada yang ada di dalam website kita nah contoh ya ini punya saya punya jurnal kami nah disini ada list reviewer reviewer ini nah Bapak Ibu sebenarnya ini bisa dibuatkan menggunakan setting website setting setting website disini Bapak Ibu bisa membuat melalui statistic path static path nah dibuat disini kemudian ini contohnya yang sudah jadi ya di review seperti ini ya maka tampilannya akan seperti itu ini terus kemudian masuk ke plugin tinggal menampilkan bagian yang ada disini bagaimana caranya nah caranya adalah membuat custom custom block manager kalau di OCS2 pasti juga sama ada custom block manager tinggal klik manage custom block terus kemudian tinggal dipilih add block nah yang ada disini custom block manager yang ada di jurnal tampilan kami ini bentuknya seperti ini dari dari make submission ini custom block ini yang dibawahnya juga ya itu yang pojok kanan di pojok kanan ini ini merupakan custom block hasil custom block yang ada disini nah ini contoh nah ini mid auditorium jadi setelah membuat halaman baru status page terus kemudian jangan lupa kita membuat link ya membuat link semacam ini di custom block manager seperti itu mas yuris baik berima kasih pak aris atas penyampaian yang disampaikan oleh rio jika tidak ada pertanyaan lagi akan kita akhiri webinar kita kali ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi pak aris barangkali saya kira sudah cukup ya tinggal kita kita bagai pengelola jurnal untuk khususnya di OJS 3 karena banyak pengaturan dan kompleks pengaturannya tinggal kita mencobanya jangan terputus sebelum mencoba untuk yang OJS 3 khususnya seperti itu seperti itu saja mas aris baik terima kasih pak aris atas materi yang disampaikan hari ini dari 2009 sampai 2017 yang keluar biasa sekali beliau menyampaikannya dengan pelan-pelan tidak terburu-buru dengan lemah-lembut juga beliau menyampaikan azienda apa menyampaikan materi tentang manajemen penerbitan di OJS 3 jadi webinar RDI datang ini tidak bisa seperti ini tanpa dukungan atau bantuan dari RDI pusat kami mengutapkan terima kasih kepada RDI pusat yang sudah memfasilitasi webinar kita kali ini jadi nanti Bapak-Ibu yang saat ini membutuhkan rekaman atau materi atau jertifikat nanti Bapak-Ibu bisa masuk ke laman relawanjumla.id nanti di sana Bapak-Ibu bisa menemukan rekamannya dari Youtube kemudian materinya Pak Arief dan jertifikat seperti itu kemudian izin menyampaikan juga Bapak-Ibu kami ada webinar kembali yaitu webinar seri ke-9 berdasama dengan tiket Al-Irsad Jilasab bagaimana kita pergi untuk bisa re- akitasi jurnal jadi misal jurnal Bapak-Ibu sekarang ini sudah akitasi ya kemudian masanya sudah habis atau mungkin ingin naik peringkat nanti pada Senin 31 Agustus akan dikejah bagaimana strategi bisa naik ringan atau re-akitasi kembali tetap di jam yang sama dan juga meeting Zoom yang sama juga mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk webinar kita kali ini saya lagi kami mengucapkan mewakili RBI Jateng mengucapkan terima kasih kepada RBI Pusat yang sudah mempaksesasi kegiatan kami hari ini Pak Ari Zendim yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan lagunya di selatan lagu yang sangat sibuk bisa menyatakan mati kepada Bapak-Ibu semuanya tak lupa Bapak-Ibu yang saat ini sudah hadir sudah saya juga seratusan partisipan yang hadir di sini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ari Zendim bisa membawa manfaat dan juga bisa memberikan pencerahan juga kepada Bapak-Ibu semuanya memberikan solusi kepada Bapak-Ibu semuanya sehingga Bapak-Ibu bisa tetap semangat sebagai pengolah jurnal dan bisa mencapai tujuan yang diceritakan kadangkali seperti itu mohon maaf jika penyampaian kami dari awal sampai akhir baik dari pemateri maupun moderator ada kesalahan atau kekurangan semoga webinar yang akan datang tepatnya hari Senin 31 Agustus bisa jalan dengan baik dan kembali normal seperti itu sekian dari kami terima kasih Bapak-Ibu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-Ibu 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 Bapak-Ibu